Waduh, jadi gini deh, grogi. Apalagi ada anak-anak saya, ada istri saya. Biasanya kita suka bercanda yang ngomong-ngomongnya yang gak jelas. Nah, sekarang kan gak bisa. Dia ngomong-ngomong. Ini pertama kali mereka datang melihat abang mancing? Baru pertama kali itu. Biasanya mereka gak mau. Terus gimana? Istri itu suka ngijinin gak sih? Biasanya kalau laki-laki mancing kan lama tuh di pemancingan. Ngijinin gak di apa? Suka di pesawat. Kalau misalnya saya agak sedikit, sering mancing, dia akan marah. Waktu buat pitaan kapan gitu ya. Terus sebagai gantinya apa bang? Ucok ngasih waktu buat wali kita yang bersama istri dan anak? Ya, paling aku ajak mereka main jalan-jalan. Ajak, apa namanya, politik. Ajak makan, ajak apa gitu kan. Biar mereka senang gitu kan. Nah, besoknya kita bisa mancing lagi kan. Anak lima, terus ada istri juga. Dulu gak kadang menentukan cilihan yang harus weekend, kualitas itu. Pergi kemana? Biasanya gimana menentukan tempatnya tuh? Jadi kadang-kadang aku tuh gak tau. Yang tau itu mamanya anak-anak. Kalau saya mana ada yang tau saya tempat? Rekreasi sini, ini sini. Yang penting gue bawa. Gitu aja. Mereka yang bawa saya. Saya mana ada yang tau saya? Berarti ya, perdebatan tuh anak-anak aja tuh sama. Anak-anak aja? Papa kita sekali-kali kesini, Pak. Ini terkenal lo, Pak. Ini lah. Wah, papanya gak ngerti gitu loh. Begitu dibawa kesana, ya baru saya paham. Maunya mereka apa gitu. Sekarang kan enak ada mobilnya dari Rafi. Jadi lebih gede. Lebih gede ya sekarang. Terus. Gimana rasanya? Bang Ucok. Rasanya gimana? Ya, bagaimana sih? Sebenernya sih. Dikasih orang itu sama duit pada sendiri itu bedalah. Jadi kalau dikasih orang itu lebih sayang. Kalau misalnya kita punya sendiri biarin. Namanya duit-duit gue gitu kan. Itu sih bedanya. Bang, kadang sembi gue berapa kali nih? Terima kasih.